Cucok, Cucok kenapa? Cucok panas mami Aduh kok bisa sampai panas sih? Cucok kemarin makan apa? Makan coklat Sebanyakan Aduh mams emang paling pusing dan paling takut ya Kalau anak udah sampai sakit Apalagi kalau batuk pilek Cucok kalau batuk pilek suka lama ya? Sakitnya Aduh kalau bapil itu nginfeksi anak Itu udah jangka waktu lama deh untuk sembuhnya Belum kita mesti bolak balik ke rumah sakit ya Cucok ya? Iya, aku takut ke rumah sakit Tapi cucok sakit Aduh Kalau bapil itu paling sering deh Nginfeksi anak-anak apalagi kalau udah musim hujan tiba Besok jangan makan coklat sama biskuit lagi ya? Iya Yaudah besok kita ke rumah sakit oke? Nggak Nggak mau gimana? Kamu ke sakit? Hmm Kenapa sih anak gampang banget sakit? Jadi mams Anak itu sistem kekebalan tubuhnya itu belum sempurna Sedangkan kita hidup bersama dengan kuman penyakit di sekitar lingkungan kita Dan itu nggak bisa kita hindari Dan soe kenapa anak kita muda sekali terjangkit penyakit alias sakit Nah walaupun seperti itu Kita sebagai mams nggak perlu khawatir dan nggak perlu pasrah Karena banyak sekali cara-cara untuk menjaga agar anak kita tetap sehat, daya imun tetap kuat, sehingga anak jarang sakit Nah berikut adalah rahasia-rahasianya cara-cara untuk menjaga anak kita tetap sehat, tetap kuat, daya imun tetap bagus dan tentunya jarang sakit Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan Jadi mams, pada poin pertama ini Peran kita sebagai orang tua itu penting banget untuk mengajarkan dan membiasakan anak kita mencuci tangan setelah dia makan, setelah dia bermain, dan setelah berpegian dari luar rumah Jadi cuci tanganlah dengan menggunakan sabun anti kuman dan memilasnya di bawah air yang mengalir Jadi mams, kebiasaan mencuci tangan ini tuh sering banget diabaikan ya mams ya Padahal sebenarnya, mencuci tangan adalah salah satu pencegahan utama penyebab penyakit Karena tangan itu adalah salah satu organ tubuh yang dimana paling sering terpapar dengan kuman penyakit Nah kalau misalnya anak kita gak cuci tangan, otomatis kuman penyakit yang ada di tangan akan mudah sekali berpindah ke bagian tubuh anak kita yang lain Seperti apa? Mata, mulut, dan akhirnya anak kita jadi sakit deh Gak mau kan anak kita sakit? Biasakan anak kita untuk mencuci tangan dari sekarang Yang kedua, mandi secara rutin Jadi mams, mandi secara rutin itu juga salah satu pencegahan agar kuman penyakit tidak ada di tubuh anak kita Mandikan anak kita secara rutin sehari dua kali, apalagi kalau anak kita suka berkeringat lebih ya mams ya Harus mandi lebih juga nih Dengan mandi secara rutin, otomatis dapat membersihkan kuman penyakit yang ada di tubuh anak kita Dan tentunya dapat membuat tubuh anak kita bersih Dengan tubuh anak kita bersih, otomatis itu juga bisa membuat mood dan perasaan anak kita lebih fresh, lebih happy Sehingga daya imun anak kita bertambah Sehingga anak kita tidak mudah terserang kuman penyakit alias sakit Gak mau kan anak kita sakit, mandikan anak kita secara rutin Yang ketiga, rajin membersihkan rumah kita Jadi mams, rajin membersihkan rumah kita adalah pangkal kesehatan juga untuk anak-anak kita sama keluarga kita Nah, jadi kalau misalnya kita jarang membersihkan rumah ya mams ya Otomatis sarang kuman penyakit akan menempel di sudut-sudut ruangan Seperti ruang keluarga, ruang bermain, ruang makan, ruang dapur, kamar mandi, jarang dibersihkan Kuman penyakit pasti besaran nih mams ya Apalagi kalau sampai anak kita lagi main di sudut-sudut ruangan, eh kena deh kuman penyakit jadinya sakit nih mams Jadi jangan sampai kita jarang membersihkan rumah Bersihkan rumah secara rutin dan gunakan disinfektan yang aman untuk anak-anak ya mams ya Dengan rumah kita menjadi bersih, otomatis kesehatan anak kita akan terjamin dan anak kita gak akan mudah sakit loh mams Yang keempat, pemberian asupan makanan yang sehat dan bergizi Jadi pemberian asupan makanan yang sehat, bergizi dan lengkap Mampu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil loh mams Jadi pastikan pemberian asupan yang sehat kepada anak kita Dan jangan lupa untuk pemberian menu yang mengandung karbon hidrat, protein, lemak, sayur dan buah Sehingga kebutuhan gizi anak kita terpenuhi dan otomatis dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak kita Sehingga anak kita tidak mudah sakit Yang kelima, tidur yang cukup Jadi mams, tidur dengan kualitas dan kuantitas yang cukup dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh si kecil Setuju? Bahkan gak cuma si kecil mams, kita orang dewas aja Tidur dengan kualitas dan kuantitas yang cukup, itu juga bisa bikin kita makin seger Memulihkan penyakit kita ya mams ya, sama halnya dengan si kecil Jadi mams, tidur adalah salah satu cara untuk memulihkan penyakit si kecil Dan tentunya dapat membantu sistem kinerja kekebalan tubuh si kecil dalam melawan penyakit tertentu Nah yang jadi masalah utama nih mams, buat kita para mami-mami Kalau anak kita lagi bapil, itu hidung mereka tuh tersumbat Otomatis mereka susah nafas Setuju? Susah nafas, hidung tersumbat Akhirnya kayak... Gitu loh, kayak bunyi kok-kok gitu kan Lama-kelamaan anak kita jadi bangun karena hidungnya gak enak gitu loh mams Yang akhirnya anak kita lagi bapil Terus dia gak bisa bobo Akhirnya pengalaman mami Kalau anak mami bapil Itu mami bergadang bisa berhari-hari Dan anak mami gak kunjung-kunjung sembuh mams Karena tidurnya tuh gak cukup Tidurnya tuh gak pules Sedangkan tidur harus cukup Biar kekebalan tubuh dia makin meningkat Sehingga dapat melawan penyakit bapil yang sedang dirasakan nih mams Nah dari sana akhirnya mami cari solusi dong Gak bisa gini nih mams Kalau anak bapil tidurnya gak bagus Sama aja bohong Dikasih obat Gak percuma kalau tidurnya gak cukup Akhirnya mami ketemu sama bonel's oil Jadi ini adalah 3 macam bonel's oil yang sangat mami rekomen Apalagi untuk menjaga daya tahan tubuh imun anak kita tetap kuat Dan mengobati bapil anak kita Sehingga tidur anak kita juga bagus ya mams ya Nah kalau pada saat anak mami bapil Ini mami biasa pakai yang ini Ini bonel's cock and flu Bener-bener khusus untuk bapil mams Batuk dan pilek Jadi pada saat anak mami lagi bapil Biasanya nih mami akan olesin bonel's cock and flu ini Ke bagian hidung anak kita nih Bagian sekitar hidung Lalu perut, dada, dan telapak kaki anak kita Gunanya tuh apa? Jadi gunanya dari bonel's cock and flu ini Dapat meredakan hidung tersumbat anak kita Jadi lendir-lendir hidung yang tersumbat tuh yang bikin susah nafas Jadi lebih encer Sehingga anak kita lebih mudah bernafas Dan akhirnya gak akan mengganggu anak kita ketika anak kita lagi bobok Sehingga anak kita tuh tidurnya jadi pulas Yang otomatis tidur anak kita pulas Anak kita itu tuh sistem kinerja kebalan tubuhnya akan meningkat untuk melawan penyakit Sehingga anak kita yang tadinya bapil lebih cepet sembuh mams Trust me Bonus oil nih mami kebantu banget Biasanya Luisa sama Lui kalau udah bapil tuh nuler sana nuler sini ya Satu dua satu dua belum ke emaknya juga jadi sakit ikutan sakit ya mams ya Itu bisa berapa hari bisa berapa minggu bahkan kalau bapil ya mams ya Bolak balik rumah sakit terus lagi Tidurnya gak cukup bergadang terus lagi Emaknya juga ikutan kemo sakit juga Setelah mami pakai bonus oil Bapil dua hari udah bye-bye Besoknya misalnya hari ini bapil nih besoknya udah agak reda besoknya udah sembuh Dan ngan nuler ke emaknya juga gak bikin emaknya bergadang dan gak bikin emaknya stres dan sakit Nah setelah mami cek kok bonus oil bisa sampai segitu bagusnya ya mams ya Penasaran dong Nah setelah mami cek ternyata bonus oil ini Ini yang coke and flu Ternyata dia terbuat dari 100% bahan-bahan alami Yang terbuat dari eucalyptus essential oil Lemon essential oil dan peppermint essential oil Yang memang gunanya untuk anak bapil Meredakan flu dan batuk anak Dan meredakan hidung tersumbat anak Sehingga anak kita lebih mudah bernafas Melegakan pernafasan dan meredakan alergi anak Dan kabar gembiranya gak cuma anak mams Mami bapil Ketolong banget sama bonus oil Berasa deh mami sendiri ngerasain Nafas mami lebih enak ya mams Pas tidur jadi gak Hmm 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 Dikit-dikit ya mams ya Lebih lega Tidur jadi lebih pulas Sehingga mami lebih cepet sembuhnya Yang ketujuh Penuhi jadwal vaksinasi Jadi dengan mengajak si kecil Untuk melakukan vaksin sesuai dengan jadwalnya Adalah salah satu cara Untuk melindungi anak kita Dari pencegahan penyakit-penyakit berbahaya Biar anak kita gak gampang sakit mams Lakukan jadwal vaksin sesuai dengan jadwalnya Yang kedelapan Menjaga kelembapan dalam sebuah ruangan Jadi mams Menjaga kelembapan dalam sebuah ruangan Juga adalah salah satu hal penting Yang harus kita lakukan Jadi misalnya pas anak kita lagi bapil Hidung mereka pasti tersumbat dong Susah nafas ya mams ya Gitu kan Nah dengan ruangan yang lembab Itu biasanya akan mengencarkan Lendir yang ada di hidung anak kita nih Pada saat bapil Sehingga anak kita lebih mudah bernafas Nah biasanya Mami biasa pakai diffuser Dan Mami pakai yang kok and flu Yang tadi nih Yang buat anak bapil Jadi pas anak bapil Mami juga teteskan 3-5 tetes ya mams ya Ke diffuser Mami Lalu Mami biarkan diffus Biar kelembapan udara di ruangan kamar Mami terutama Itu lembab Dan terutama dapat memperbaiki Kualitas udara dalam ruangan kamar tidur Mami sendiri Dan kalau apabila Uap yang dikeluarkan dari diffuser Yang ada kok and flu ini nih Terhidup oleh anak kita Itu sampai ke paru-paru Ini akan membersihkan bakteri dan kuman Yang ada di paru-paru Sehingga bapil anak kita lebih cepat sembuh Dan lebih cepat terdamang Kalo misalnya anak lagi gak bapil Pake mana nih diffusnya Nah kalo Mami Itu kalo misalnya Anak lagi gak bapil Lagi sehat-sehat aja Tetep Mami diffus yang immune booster ini Jadi immune booster ini adalah Oil yang terbuat dari Clothwood essential oil Yang gunanya untuk meningkatkan Biaya tahan tubuh anak kita Sehingga anak kita gak gampang sakit Jadi ini bisa digunakan sebagai Antivirus dan antibakteri juga Anti infeksi juga mams Sama halnya Tetesin 3-5 tetes Setiap hari Setiap malam Pada saat mau bobo Anak kita Immun boosternya Daya tahan imunnya Akan lebih baik Akan lebih meningkat Sehingga Kalo sampe ada kuman penyakit Yang akan menyerang tubuh anak kita Udah ada pamengnya Gak mudah sakit Nah ada lagi nih Favorit Mami yang deep sleep ini nih Jadi kalo Mami sendiri Itu sama Daddy kan Suka Apa ya namanya Kita kerja ya Pasti banyak pikiran Sehingga tuh kita susah banget Sama yang namanya tidur Kadang kualitas tidur Kita tuh sama kuantitas tidur Kita tuh gak bagus banget Sehingga bangun jadi lemes Jadi capek Gak seger Nah pake bonus Oh yang deep sleep ini Aduh kebantu banget Jadi yang deep sleep ini Dapat membuat Mami tuh Relaksasi ya Mami ngerasa Relax banget Terus tidur jadi pulas Sampai kayak gak mimpi Sama sekali sama Daddy Pas pertama kali nyawain deep sleep Kita tuh tidur sampe Dari malam Sampai pagi Gak kebangun-bangun Gak ada mimpi Pules banget Bangun-bangun Fresh Happy Semangat kerja lagi Jadi setelah Mami cek Ternyata bonus oil deep sleep ini Dia tuh mengandung lavender essential oil Lemon essential oil Dan ilang-ilang essential oil Pokoknya ini bagus banget Dan kabar gembiranya Bonus oil ini nih Tiga-tiganya nih Bisa digunakan oleh si kecil Bahkan orang dewasa Jadi kalo hape kita sakit nih Bapil nih Kita kan orang dewasa juga Seri bapil ya mas ya Bisa pake bonus oil juga Kita mau meningkatkan daya tahan tubuh kita Bisa pake bonus oil juga Yang immune booster Kita mau anak kita tidurnya pulas Kita tidurnya juga pulas Pake deep sleep juga bisa Ganti-ganti yang biasa Mami tiap hari Dan seolah rahasia Agar anak kita tetap sehat Anak kita sehat Maminya juga ikut sehat Papinya ikut sehat Keluarganya juga ikut sehat Karena kalo sampe anak kita sakit Aduh Apalagi kalo sakit berkepanjangan ya mas ya Maminya ikut stress Belom anak pertama nuler ke anak kedua Anak kedua nuler ke mami Mami nuler ke bapak Satu keluarga sakit Gak mau kan sampe kayak gitu mas Jagalah kesehatan keluarga kita Dengan memperhatikan Hal-hal yang kecil Semoga bermanfaat Sehat plus ya See you in the next Jep Jolly Moms